Ya jumpa lagi guys, saya akan menjawab ada komentar dari viewer saya mengenai kenapa Girder yang dipasang di kereta cepat ataupun LRT ataupun juga Girder Baja yang ada di jembatan Baruantilop ini Dia tidak tersambung satu sama lain tapi ada space, ada jarak antara yang satu Girder dengan Girder yang lain Hal ini sudah saya konfirmasi kepada pekerja yang ada di jembatan Baruantilop ini Mereka mengatakan bahwa kalau itu disambung nanti kalau terjadi guncangan itu akan semuanya bergoyang Jadi biar hanya Girder tersebut yang goyang itu ada spacenya gitu guys Jadi biasanya untuk mencegah guncangan Jadi kayak itu guys, itu yang saya bisa videokan Yaitu yang Girder Baja ini itu disitu juga ada space tidak tersambung Pas ujungnya ke tembok beton itu, itu ada space tidak tersambung Dan juga untuk alasnya di bawah itu, itu ada bantalan seperti bantalan karet Sehingga apabila ada tekanan dari atas Dia tidak menyentuh langsung kepada dasar dari beton Tapi ada bantalan karet yang membuat elastis Sehingga mencegah goncangan yang lebih keras Mungkin teman-teman konstruksi lebih tahu bisa dijelaskan di komentar ya Ini karena saya juga menanyakan hal tersebut Nah ini juga disini guys Yang paling depan di bawah ini Di batas antara tanah merah itu, itu ada karet itu disitu Karet untuk supaya antara coran beton dengan lantai yang pirhat atau portal beamnya itu Itu tidak langsung bersentuhan Tapi ada bantalan karetnya di tengah-tengah Nah itu kita bisa lihat ada jarak ya Sehingga ini mencegah supaya kalau goncangan itu Misalnya kayak girder kereta cepat ini Ini kita lihat ya Ini ada space Nah yang ada hitam-hitam itu sebenarnya bukan sambungan tapi Ada terpal ya Terpal yang mereka taruh di atas dan ada masuk ke situ Sebenarnya ini kosong ini Ini space Jadi tidak ada sentuhan antara girder yang satu dengan yang lain Tidak saling ketemu Dan juga tidak dicor lagi Saya berpikir awalnya nanti dicor Ternyata memang begitu Ada space yang membuat goncangan girder itu Masing-masing terpisah Jadi satu goyang ya satu tidak gitu Seperti itulah Hal ini di semua pemasangan girder ya Berlaku seperti ini jembatan Yang girder-girder seperti itu Seperti yang saya pernah lihat juga di Tol beca kayu Di seksi dua ujung Pemasangan girdernya Saya kaget loh Kok ada jarak ya Antara girder dengan Girder yang sudah terpasang Dengan girder yang baru dipasang Jadi ada jarak Tidak ketemu Apakah nanti akan dilakukan Apa istilahnya dimasukin lagi semennya Supaya menyatu Ternyata Tidak dibiarkan begitu Ya itu tadi alasan utamanya Untuk mencegah Goncangan gitu loh guys Nah ini Ini kita bisa lihat ya Nah Kan kosong kan ya Ada jarak ya kan guys Lumayan jaraknya itu Bisa sampai 10 cm Karena kita jauh Jadi kelihatan sepertinya Jaraknya kecil aja Tapi ya Bisa 10 cm Nah ini guys Saya sempat Balik dari Jakarta Saya videokan Untuk kondisi outlet Dari Tanel 1 Halim Nah ini tidak di Atap ya Tidak dibuat atap Yang sebelah sini Itu akan terbuka saja Nah disini ada atap Dan ini ada Subgrade yang sudah Ketemu dengan Kereta jalur Elevate Kereta cepat Girder-girdernya Sudah terpasang Dan Saat ini Sedang dibuatkan Pagar-pagarnya Untuk Slab tracknya Itu Pemasangan relnya itu Itu belum Daerah Bekasi ini Belum ada Pemasangan rel Dan di depan kita ini Adalah jembatan Antilop yang lama Jembatan yang Sempat viral itu guys Dan di sebelah ini Ini Sebelah utara Senel Pengecoran Dan ini Empat girder Sudah terpasang Dan ini Connecting Untuk Kelarti Station Jati Bening Baru Dan juga Saya mau informasi Ada viewers Saya juga Menanyakan Ini dimana sih Alamatnya Alamat ini Di Daerah Curug Raya Jati Cempaka Bekasi ya guys Jadi kalau Mau dilihat Lingkungan Jembatan Antilop ini Ini berada Di daerah Curug Raya Kecematan Jati Cempaka ya Dan Dekat dengan Rest area Kilometer 6 Jadi nanti Kalau kita Misalnya Lihat di peta Itu Tidak jauh Dari Halim Halim Perdana Kusuma Ya guys Jadi karena Banyak penonton Saya juga Comment Ini daerah Mana sih Kok Kita gak Dikasih tau Ya Mohon maaf Karena saya Juga belum Info mengenai Petanya Ya saya Hanya Memberikan informasi Tentang Progres dari Pembuatan Jembatan Akan saya Juga akan Videokan Akan Dibuat Semacam Alamat Gitu ya Apa Map Dimana Letaknya Jembatan Antilop ini Oke Terima kasih Pada guys Kalian yang sudah Mampir ke channel saya Dan jangan lupa Untuk Like Comment Dan tentunya Subscribe Bagi yang belum Ya guys Dan ikuti terus Perkembangan Dari Progres Jembatan Baru Antilop Kereta Cepat Dan juga Larti Serta Tol Becakayu Yang ada Di sekitar Bekasi Dan Jakarta Terima kasih Dan Salam Sehat selalu Buat kalian Semua I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time And for the first time In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Hey A new one What I learned I'm alright I'm alright I'm alright I'm alright I'm alright I'm alright